Hai semuanya, thank you yang udah keklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah nyilai! Apa kabar di semuanya? Dan mungkin kalian ada yang baru nonton Mr. Stings. Selamat datang! Kalau kalian suka konten yang berbau-bau misteri, mau itu misteri pembunuhan, mau hantu, atau pokoknya misteri yang belum terpecahkan deh. Kalian boleh klik tombol subscribe di bawah, karena Mr. Stings akan hadir setiap minggunya, tapi untuk hari apanya itu masih menjadi misteri. Di video Mr. Stings kali ini kita akan membahas tentang hantu yang mengukapkan kasus misterinya sendiri. Nah, gue suka nih kalau kayak gini, hantunya tuh nggak caper, nah gue takutin manusia, tapi malah membantu memecahkan kasus misteri. Jadi tuh ini kayak film Ghost, Casper, atau si manis jembatan Anco mungkin, yang mana tuh hantunya kooperatif gitu sama manusia buat mecahkan kasus. Bukan yang kayak nakut-nakuting yang kalau kita lagi nonton nih. Eh kaget! Tuh kan kaget, hmm katanya, Kak lebih serem dong Kak videonya, dikasih gambar gituan aja loncat dantung lo. Jadi kayak apa sih maksudnya? Kok ada gitu hantu yang tujuannya nggak menggoda iman ataupun nakut-nakutnya manusia? Ini tuh hantu soleha atau bagaimana sih? Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Alpha Zona Hister atau yang lebih terkenal dengan sebutan hantu Zona sebenarnya adalah seorang perempuan biasa yang lahir di Greenberg, Amerika. Zona ini sempat melahirkan anak di luar nikah yang nggak ada bapanya gitu yang mana ini membuat malu keluarganya. Ya biasalah zaman dulu cewek kalau ngelahirin tapi nggak ada suaminya itu pasti langsung kayak diusir dari rumah lah ya. Jadi buat menutupi hal ini, Zona ini diharuskan untuk menikah dengan seorang pria. Siapa aja deh pokoknya yang penting kawin sama laki gitu. Biarkan pas nanti anaknya keluar, ini ada bapaknya. Lalu kebetulan Zona ini bertemu dengan seorang pria bernama Edward Striving Tortue. Beneran deh, nama orang dulu kalau di luar tuh kayak panjang-panjang dan ribet banget ya. Beda sama di sini paling dulu siapa sih namanya? Anto, Sukijem, Sumiati, Suketi gitu aja kan? Aku Suketi, orang yang telah kau rampas kebahagiaanku. Nah Edward sendiri ini adalah orang baru di Green Bear. Biasalah kalau ada orang baru, mata langsung fresh gitu kan biasanya. Kayak, Eh ada orang baru tuh. Terus jamperin. Awar baru ya? Jangan sok iye deh pake rak di belakang lutut. Eh lu jangan sok iye deh. Ya gue gantar di mulut lu lu. Lah kok jadi ngelabrak? Edward sendiri pindah ke Green Bear karena mendapatkan pekerjaan di sana sebagai pandai besi. Dan setelah bertemu dengan Zona, mereka pun mempunyai keterikatan yang sama dan akhirnya berpacaran. Tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah karena Zona ini kan memang udah dikejar deadline kan disuruh nikah karena kehadirannya itu. Tetapi sebenarnya ibu Zona yang bernama Mary Jane tidak terlalu serak gak kayak terlalu setuju gitu untuk anaknya menikah dengan Edward. Karena ya biasalah naluri ibu-ibu suka ada aja gitu kan. Kayak biasanya tuh, Mama tuh sebenernya gak terlalu serak sama Edward dok. Karena dia kan orang baru. Bibit, bebet, bubutnya pun belum jelas sih. Tapi ya mau gimana lagi, anak perempuannya Zona ini kan memang harus menikah biar nanti kalau anaknya keluar atau brojol itu ada bapaknya. Dan yaudah akhirnya mereka menikah walaupun tidak begitu direstui oleh Mary Jane ibunya Zona ini. Dan mereka menikah pada tanggal 26 Oktober 1896. Keduanya menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda lainnya. Nah hingga 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1897, seorang bocah laki-laki bernama Andy Jones berumur 11 tahun itu masuk ke rumah Zona dan menemukan Zona terbaring di lantai. Jadi bocah laki-laki yang bernama Andy ini emang sering ke rumah Zona gitu loh gengs. Kayak buat bantu-bantu beli apa gitu ke pasar. Jadi emang kayak udah lumayan rutin lah ke rumah Zona. Andy yang kaget banget kan melihat tubuh Zona terbaring di lantai itu terdiam sejenak dan memperhatikan keadaannya. Dimana menurut kesaksiannya saat ia melihat kejadian tersebut, tubuh Zona direntangkan lurus dan satu lengan berada di sampingnya dan yang lain bertumpu di tubuhnya. Serta kepalanya dimiringkan ke salah satu sisi. Awalnya Andy ini bertanya-tanya apakah wanita ini sedang tidur di lantai gitu ya maklum lah namanya anak kecil kan gak langsung punya pemikiran yang aneh-aneh kan. Andy pun melangkah mendekati tubuh Zona dan memanggilnya pelang kayak nyonya. Tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Kaget bercapur takut karena Andy ini merasa ada sesuatu yang salah dengan Zona dan ia pun berlari pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya dan menceritakan apa yang ia lihat di rumah Zona. Lalu seorang dokter lokal pun dipanggil untuk memeriksa keadaan Zona. Tetapi sayangnya dokter itu tidak langsung datang ke rumah Zona karena dia mempunyai urusan yang lain dulu dan baru satu jam kemudian ia sampai di rumah tersebut. Dan pada saat dokter itu datang ternyata Edward sudah lebih ada dulu di sana dan ia telah membawa tubuh Zona ke kamar dan membaringkannya di sebuah kasur. Tidak hanya membaringkannya, Edward ini juga mengganti pakaian istrinya. Ia memakaikan pakaian favorit Zona yang biasanya itu memang dipakai di hari Minggu. Jadi kayak pakaian favorit waktu weekend buat jalan-jalan lah. Yaitu sebuah gaun yang cukup indah dengan leher yang panjang dan kaku. Edward juga menutupi wajah istrinya yang terbaring di sana dengan sebuah kain atau kayak kerudung gitu. Hal ini bisa disebut aneh karena kebiasaan dari warga sekitar yang melakukan hal tersebut kayak semacam mengganti baju dan lain sebagainya itu adalah orang yang bertugas untuk memakamkan si jenazahnya. Bukan dari keluarga langsung. Saat si dokter hendak memeriksa keadaan tubuh jenazah, Edward ini selalu menangis dan memeluki tubuh istrinya yang mana itu kayak mengganggu proses pemeriksaan si dokter. Padahal dokter itu mengaku ada sesuatu yang aneh di mana ada perubahan warna di sisi kanan pipi dan leher dari jenazah Zona. Tetapi saat ingin memeriksanya, Edward ini tiba-tiba semacam kayak berperilaku kasar yang mana dokter ini akhirnya menyudahi pemeriksaannya dan meninggalkan rumah tersebut. Jadi kayak cuman meriksa sekedarnya aja gitu loh gengs. Orang tua Zona kemudian langsung diberitahu mengenai kematian dari putrinya ini. Dia sangat terpukul dan sedih karena memang dari awal dia berpikiran bahwa pernikahan anaknya dengan Edward ini akan tidak berlangsung lama. Tetapi maksudnya adalah kayak semacam perseraian, bukan kematian seperti ini. Kesokan harinya di tanggal 24 Januari, Zona ini akhirnya dimakamkan di pemakaman lokal Tull Chapel Methodist Cemetery. Tetapi sebelum dibawa ke pemakaman tersebut, jenazah Zona ini disemayamkan di rumah kedua orang tuanya. Dan di sana sikap Edward ini sangat aneh yang mana menimbulkan kecurigaan. Edward ini tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati peti jenazah Zona. Dan dia juga meletakkan sebuah bantal di salah satu sisi kepala istrinya. Yang mana seolah-olah ini kayak menjaga kepalanya itu tetap stay di tempat, biar tetap tegak gitu. Edward ini juga melilitkan sebuah shawl yang begitu besar di leher jenazah istrinya. Para tetangga juga melihat gerak-gerik yang aneh dari Edward ini. Dimana tau-tau nanti tuh dia sedih, tapi tau-tau nanti dia berubah lagi menjadi gelisah dan sangat gugup. Kelakuan aneh dari Edward ini mengundang gosip dari para tetangga. Yang mana mereka berpendapat bahwa ada sesuatu yang ditutupi dari kematian Zona. Ibu Zona sendiri ini memang menaruh curiga juga yang besar terhadap menantunya. Karena dari awal kan emang udah gak suka gitu kan. Tapi ya gimana, dia tidak punya bukti yang kuat untuk menuntut Edward bertanggung jawab atas kematian anaknya. Pada hari dimana Zona ini dikubur, ibunya itu kayak mengambil sehelai kain gitu warna putih. Yang digulung di dalam peti mati sebelum petinya ditutup. Maksud hati kayak ingin mempunyai barang dari tubuh anaknya. Di saat-saat terakhir gitu lagi yang sebut disimpen. Beberapa hari kemudian karena merasa mempunyai kain tersebut itu membuat ia semakin sedih karena teringat terus oleh anaknya. Jadi ia bermaksud mengembalikan kain tersebut kepada suami anaknya yaitu Edward. Tetapi entah kenapa saat ibunya ini ingin memberikan kain tersebut kepada Edward. Perilaku dari Edward ini sendiri kayak aneh gitu loh. Langsung tau-tau shock, marah dan menolak kain tersebut dengan kasar. Akhirnya kain itu dibawa pulang lagi nih sama ibunya. Saat ibunya memperhatikan kain itu, kain itu kayak memiliki bau yang aneh gitu. Lalu ia akhirnya mengisi baskom dengan air dan mencuci kain tersebut. Ketika kain itu direndam, kainnya itu berubah menjadi warna merah. Padahal tadi awalnya putih kan gengs? Gak ada pakaian lain kok sewaktu direndam. Jadi kayak bukan kelunturan atau kena wantek. Ibunya pun langsung terkejut. Tadinya kainnya warna putih sekarang berubah menjadi kayak warna merah tipis gitu loh. Dia lalu mencucinya lagi dengan air kayak biar bersih. Sampai merebus dan menggantungnya hingga kering. Tapi warna merahnya itu gak bisa hilang. Tetap nempel di kain tersebut. Permisi ibu, punya masalah noda membandel? Di-attack aja. Ibunya tidak tahu apa arti dari kejadian tersebut. Tapi dia beranggapan bahwa itu adalah suatu pertanda. Ibunya lalu berdoa agar anak Ya Zona ini bisa kembali dari kematiannya. Dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Ia berdoa akan hal tersebut setiap hari selama berminggu-minggu. Dan benar aja sebuah kejadian mistis pun terjadi. Kala itu di musim dingin di malam hari Mary Jane ini menyalakan lampu minyak dan lilin-lilin untuk penerangannya di dalam rumah. Dan pada saat itu ibunya mengaku menyaksikan arwah Zona yang menampakkan dirinya. Tidak hanya sekali, melainkan empat kali ibunya mengaku telah berinteraksi dengan arwah anaknya ini. Dimana di setiap penampakannya Zona ini selalu menceritakan bagaimana ia terbunuh. Zona bercerita bahwa suaminya Edward ini adalah seseorang berperlaku kejam dan kasar. Dan pada hari kematiannya itu, kekejaman Edward pun semakin parah. Dimana pada saat itu ternyata Edward marah kepada Zona saat Zona mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai daging untuk makan malam. Mendengar hal tersebut kayak dirempet istri teruskan, Edward dengan kejam menyerang istrinya tersebut dan mencekik Zona hingga lehernya patah. Dimana saat ibunya ini bertemu dengan hantu Zona, hantunya ini tuh memutar lehernya 360 derajat yang menandakan bahwa lehernya itu patah. Kebayang gak sih lu tau-tau ada hantu dateng curhat terus lehernya muter gitu. Ibunya ini lalu membawa cerita tersebut kepada John Alfred Preston yang merupakan jasa penuntut di wilayahnya. Jasa tersebut pun mendengarkan cerita dari Mary Jane mengenai kisah hantu anaknya yang datang kepadanya. Walaupun ia sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita Mary Jane, tetapi ada beberapa kecocokan dari cerita tersebut dengan kondisi jenazah dari Zona. Dimana tadi kan kalau menurut kesaksian dari Mary Jane, leher Zona itu dicekik sampai patah. Dan yang mana memang jenazah Zona ini lehernya itu kayak ditutupin baju yang kerahnya tinggi tadi kan. Terus pas meninggalnya di petinya itu disanggah sebuah bantal gitu biar palanya tetap stay. Karena merasa memang ada kejanggalan dari kematian Zona ini, akhirnya Jaksang memutuskan untuk membuka kasus ini kembali dan menyelidikinya. Lalu Jaksang memerintahkan untuk menggali kuburan Zona agar bisa dilakukan otopsi. Tetapi saat itu Edward memprotes keras untuk melakukan otopsi terhadap jenazah istrinya. Tapi gimana? Nggak ada yang bisa dia lakukan karena keluarga dari Zona pun setuju untuk dilakukan otopsi. Dan saat itu pula Edward menunjukkan tanda-tanda kayak orang stres gila gitu loh. Dimana ia mengatakan kepada orang-orang, Mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa saya pelakunya. Setelah otopsi dilakukan, terungkaplah hal yang sama persis seperti cerita dari Hantu Zona. Dimana lehernya itu beneran patah dan tenggorokannya hancur karena dicekik. Edward lalu ditangkap karena tuduhan pembunuhan. Di pengadilan, terungkaplah masa lalu dari Edward. Yang mana sesuai dengan dugaan dari Mary Jane ibunya Zona ini bahwa Edward bukanlah pria yang baik. Sebelumnya ternyata Edward ini pernah dihukum dan dipenjara karena mencuri kuda. Edward juga ternyata pernah menikah dua kali sebelum dia menikahi Zona. Yang mana pernikahannya itu semuanya hancur karena temperamental dari Edward ini sendiri. Istri pertama menceraikannya karena mereka bertengkar dan dia diusir dari rumah. Dan istri keduanya itu ternyata meninggal secara misterius karena sebuah pukulan di kepalanya. Tetapi sayangnya hal ini tidak terpecahkan dan tidak ada bukti yang kuat bahwa Edward lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Sebelum sidang putusan dibuat, perilaku Edward ini dianggap tidak sopan dan tidak kooperatif gitu. Perilakunya tersebut didukung juga karena memang ia sangat yakin bahwa ia tuh nggak bisa dihukum karena nggak ada bukti yang jelas dan nggak ada saksi mata juga kan. Tetapi ternyata keadaan berbalik semenjak sidang dilakukan. Dimana pengacara yang membela Edward ini mengolok-ngolok Mary Jane karena membuat kesaksian yang aneh mengenai hantu anaknya tersebut. Jadi Mary Jane ini dianggap kayak gila dan stres gitu mengada-ngada cerita mengenai hantu. Lalu Mary Jane ini akhirnya dipersilakan oleh jaksa untuk duduk di kusi saksi dan menceritakan kejadian supernatural yang ia alami. Dimana cerita dari Mary Jane ini bisa sama persis dengan hasil otopsi. Yang mana seharusnya ia nggak begitu tahu dong hasil dari otopsinya seperti apa, kayak bagian apa yang rusak, patahnya kenapa, dan sebagainya. Walaupun dari segi hukum cerita Mary Jane mengenai hantu anaknya ini nggak bisa diterima ya di pengadilan. Tetapi akhirnya para jaksa memutuskan bahwa Edward ini bersalah atas kematian istrinya dan memberikan hukuman penjara seumur hidup. Jadi gitu gang ceritanya. Apakah kalian percaya mengenai cerita Mary Jane mengenai hantu anaknya yang mengungkap kebenaran? Ya walaupun kalau hantunya ini baik, tapi kalau tiba-tiba muncul terus palanya muter ya, tetap kabur sih weh. Dan sekarang di wilayah Green Bear sendiri telah diletakkan kayak penanda jalan gitu untuk memperingati alamahum dari hantu zona. Karena cerita ini bener-bener kayak udah jadi urban legend banget deh di sana. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Dan sampai ketemu lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Oke, dadah! Sub indo by broth3rmax